Kemarin ada demo 11 April yang digerakkan oleh mahasiswa dari berbagai universitas Dan kita segarkan dulu ingatan Sobat Medkom untuk penjelasan dari Lutfi nih Sebagai koordinator media BEM seluruh Indonesia Apa sih aspirasi yang ingin disampaikan kemarin itu sebenarnya penekanannya di mana Lutfi? Terkait dengan aksi kemarin kita coba menggagas mengenai aksi-aksi sebelumnya juga Karena di aksi-aksi sebelumnya kita coba buat menyampaikan sebuah aspirasi Ataupun beberapa aspirasi di 7 tahun Jokowi di tahun 2020 itu Di bulan Oktober kita coba menyampaikan 18 aspirasi ataupun tuntutan rakyat Dan di tanggal 28 Maret pun kita coba memberikan lagi 6 tuntutan rakyat Yang istilahnya menyangkut mengenai kesehatan di masyarakat Dan untuk aksi kali ini coba kita mendesak bagaimana DPR selaku legislatif negara itu bisa tetap konsisten dalam konstitusi yang ada Menjalankan konstitusi yang ada Terutama jangan sampai adanya amandemen undang-undang pemilu Karena ketakutan kita kan istilahnya dengan adanya wacana Pendudahan pemilu ini ataupun perpanjangan masa perode Dari pihak legislatif lainnya yang kita harus kawal gitu Agar konsisten dalam konstitusi yang sudah ada gitu Dan yang selanjutnya terkait dengan ketersediaan pangan Stabilan harga juga kita coba bahas disitu Dan kita meminta agar setiap aspirasi dari kita coba disampaikan kepada pemerintah Kalau misalnya dari mahasiswa ataupun masyarakat kesulitan untuk menyampaikan ke pemerintah Maka itu kami meminta untuk legislatif negara ataupun DPR RI Untuk menyampaikan kepada pemerintah Dan mereka sekaligus pengawas dari pemerintah Bisa mengawasi jalannya pemerintahan Ataupun jalannya negara kita sendiri Terus selanjutnya mengenai Tentang isu-isu yang beredar di Jawa Tengah Di Jawa Tengah tentang wadah dan segala macamnya Kita coba angkat lagi tentang BBM juga Dan istilahnya aksi kemarin Kita adalah banyak tuntutan Ataupun istilahnya gabungan dari beberapa tuntutan yang sudah ada Gitu sih Kak Medcom.id A part of media group network Serius? Diaduk kayaknya ya Tentang isu kebangkitan Berkayu ini dihentikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Media Group News Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!